Keterangan itu didapat Pak Kamarudin dari tim forensik atau memang pengamatan Bapak itu melihat buka-buka itu? Jadi dulu ada negosiasi-negosiasi. Negosiasi pertama di sini, penasehat dan atau keluarga boleh lihat petopsinya. Kemudian berkembang, penasehat atau keluarga tak boleh, hanya diberikan CCTV. Kemudian berkembang lagi rapat dengan dokter forensik di hari-hari terakhir atau di malam menjelang anu, menjelang penggalian kubur. Baik keluarga maupun penasehat hukum tak boleh. Yang boleh harus yang berprofesi dokter dan atau paramedis. Jadi kalau keluarga punya kerabat dokter atau sahabat, boleh sebagai duta atau perwakilan untuk melihat. Maka pada malam hari itu kita carilah Ito Herlina Lubis, Magister Kesehatan, satu lagi dokter Martina, Aritonang Raja Gugug. Kita beri surat tugas, mereka lah mewakili kita masuk ke dalam ruang OK atau ruang operasi atau ruang otopsi itu. Mereka lah mencatat apa yang diperbincangkan oleh dokter-dokter forensik. Misalnya, kedalamannya 12 cm ya, dicatat. Ada tembakan dari belakang ya, disondek, tebus ke hidung, dicatat. Lobangnya sekian ya, dicatat. Mereka sebagai dokter apa? Satu dokter umum, satu magister kesehatan. Kerjanya hanya mencatat. Mencatat apa yang diperbincangkan oleh dokter forensik. Jadi dia sifatnya mengamati, melihat, menulis. Apa yang dikatakan oleh dokter forensik. Nah, ini harus diperiksa ya, dilep ya, ya dicatat. Bagian ginjal harus diperiksa, dilep. Apa namanya, pankreas tidak ditemukan atau tidak tampak lagi ya, dicatat gitu. Kantong kemi tidak ada lagi ya, kata dokter forensik, dicatat. Jadi kerja mereka mencatat. Nah, hasil catatannya itu diberikan ke kami. Kemudian saya minta dibuatkan laporan tertulis. Kemudian saya minta dinotariskan. Setelah dinotariskan, itu menjadi akta. Tujuannya apa? Supaya menjadi akti otentik, tidak berubah-berubah. Sehingga andaikan ada apa-apa, mohon maaf nih, kepada dokter maupun ahli kesehatan itu. Ini sudah menjadi akti notaris. Yang tidak bisa lagi diganggu-gugat. Karena ini sudah menjadi akti otentik. Yang apa, pencatat yang dijadikan dokumen itu ditandatangani oleh dokter utusan atau juga... Oh, enggak, enggak, enggak. Hanya dokter pengamat. Karena kan yang, karena dokter forensik belum mengeluarkan final. Mereka diperkirakan 1-2 bulan. Berarti keluarga belum menerima penjelasan resmi dari dokter forensik yang mengatopsi ulang ya? Belum, baru dari wakil kita. Yang dari wakil kita itulah dinotariskan. Oke, saya rasa cukup ya? Dari hasil otopsi ulang yang tadi diperoleh keluarga, ini berarti menguatkan... Yang mengotopsi itu adalah dokter forensik. Tetapi ketika mereka mengotopsi itu kan berbicara. Ini lubang di kepala, sekian ya, dicatat. Kedalamannya, kita sonde luka mata ya, dicatat. Oh, tidak tembus, disonde ke hidung. Tembus ya, dicatat gitu loh. Nah, kalau dari hasil sementara itu, dari kuasa hukum dan juga diskusi dengan dokter-dokter itu, memang indikasinya masih ada penganiayaan atau... Ya, pasti dong. Kan pelurunya kan tadi cuma empat. Kata Karopenmas kan peluru cuma empat. Yang ditembakkan kan lima, yang kena empat. Di kepala, berarti tembakan dari belakang. Bukan tembak menembak ya. Kalau tembak menembak kan hadap-hadapan. Ini kecuali Polri misalnya sudah punya peluru yang bisa mutar balik. Atau Yuten. Ditembak misalnya, gak kena pelurunya mutar balik, kena kepala. Nah, itu peluru pintar. Itu baru ada di Israel. Itu juga menguatkan koran hari ini ya Bang En? Ya. Nah, kalau ini, ditembak dari depan, kena di belakang. Berarti peluru pintar. Berarti Polri sudah hebat. Ajudan-ajuran sudah punya peluru pintar. Ditembak dari depan, gak kena mutar balik dia. Kena belakang kan gitu. Nah, ini harus diuji oleh uji balistik. Terima kasih. Terima kasih.